Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan juga tema debat Pilpres 2024. Namun, dalam debat yang akan digelar lima kali itu, tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden, seperti yang tertulis di Pasal 50 Ayat 1 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan sebanyak lima kali. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, ham, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi, dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024. Dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024. Bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan berfokus post-COVID society, dan ketenaga kerjaan. Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranawad telah siap menghadapi debat tersebut. Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Begitupun dengan calon Wakil Presiden Mohaimin Iskandar, dia yang akrab di Sapa Caimin ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja. Tapi ada persiapan khusus nggak sih? Pasti harus ada persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu, ada menitnya. Namun debat Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Menurut Ketua KPU, Hasim As'ari, debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Hasim menjelaskan, semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak lima kali. Padahal, dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1, jelas bahwa debat dilaksanakan dalam lima kali dengan rincian tiga kali untuk calon Presiden dan dua kali untuk calon Wakil Presiden. Namun demikian, di Ayat 2 Pasal 50 dijelaskan, hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan AI News melaporkan.